Makanan berbungkus daun pisang itu sih banyak macamnya, Femmes. Kalau makanan berbungkus daun jati, ya nasi jamblang hasil bon salah satunya, Femmes. Kulinan nasi jamblang sebenarnya mirip seperti nasi campur atau nasi rames ya. Nasi dihidangkan dengan berbagai lauk yang bisa dipilih sesuai selera, Femmes. Yang bikin beda sih, nasi putih dibungkus dengan daun jati, Femmes. Sebagai pembungkus makanan, tidak ada khasiat khusus untuk kesehatan bagi daun jati. Yang pasti, makanan yang dibungkus daun lebih sehat daripada plastik atau wadah stereofoam serta ramah lingkungan, Femmes. Keunggulan lainnya, makanan yang dibungkus daun jati bisa menjaga kehangatan nasi lebih lama karena daunnya yang tebal. Juga memberi sedikit aroma khas dan nasi tidak cepat basi, Femmes. Nasi jamblang berasal dari desa jamblang Cirebon. Awalnya sih hidangan ini untuk para pekerja paksa pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang sedang membangun jalan raya Dendels dari Anyer ke Panarukan. Ada juga yang menyebut nasi jamblang diperuntukkan untuk para pekerja di sebuah pabrik gula yang dibangun oleh pemerintah kolonial saat itu. Karena awalnya diperuntukkan bagi para pekerja dan buruh kasar, nasi jamblang hanya berisi lauk-lauk sederhana dengan harga yang murah dan terjangkau bagi para buruh. Sampai sekarang nasi jamblang masih bisa eksis lho, bahkan disukai oleh semua kalangan. Lauknya pun beraneka macam dan tersaji secara plasmanan. Jadi hanya nasi saja yang masih dibungkus daun jati. Lauk seperti cumi bala kutak, paru, tumis kerang, aneka ikan, tumis sayur dan sambal goreng, biasanya tersaji dan dipilih sesuai selera masing-masing, Femmes. Kalau kalian mau pilih lauk favorit yang mana?